Jembatan penghubung Sei Induk di Desa Teluk Melawai, Kejawatan Lahir Barat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terendam banjir akibat luapan air sungai Barito sejak selasa pagi. Selain Sei Induk, Jembatan Sei Uce yang berada di Desa Papar Pujung juga dilaporkan tenggelam. Warga pun terpaksa menggunakan jasa rakit bambu hingga perahu klotok untuk menyeberang dan membawa sepeda motor agar dapat melewati banjir. Pemandangan ini sudah biasa dan kerap dilihat setelah jembatan alternatif tersebut terendam saat permukaan air sungai Barito meluang. Jembatan itu berperan penting dalam mobilitas warga dan perekonomian. Banjir terjadi disebabkan intensitas hujan yang tinggi di wilayah itu sejak beberapa hari terakhir. Meski banjir tak sampai memasuki permukiman, namun warga dihimbau tetap waspada mengingat air sungai Barito terus mengalami kedaikan. Jembatan Dampak dari terendamnya penyembatan itu diakibatkan pada bit air sungai Barito, hujan dari pagi sampai petang yang dari kemarin, alhamdulillah agar sekarang hari ini. Namun saat ini air sungai Barito meluang. Harapannya kepada seluruh warga agar selalu berhati-hati, terkhususnya warga Barito utara yang hendak ke lahir barat, agar selalu memperhatikan keselamatannya. Dari Moro Tewet, Tim Liputan, Batra TV mengabarkan.